Nah kali ini kita ada datang mainan baru nih Ini namanya pedal analyzer dari bikefitting.com Bikefitting.com itu punyanya Shimano Kita baru kedatangan ini dan kita mau tes untuk pertama kalinya Pedal analyzer ini mungkin kalau tau yang produk tetangga Itu beda, ini tuh pake pedal analyzer itu sesudah kita melakukan bikefitting Nah dari bikefitting itu kita copy dan kita akan tempelkan Kita akan implementasi kesini ukuran-ukurannya dan sadelnya juga kita pindah Pedal kita pindah itu untuk tau seberapa bagus power efektif rasionya Dan juga pedalingnya Jadi tenaga di pedalnya tuh udah tersalur dengan sempurna atau belum Dan lebih banyak nanti efeknya itu ke pedaling teknik Stelklit secara horizontal Dan juga mungkin tilt Mungkin ada kemana-mana adjustment Tapi efeknya luar biasa Di sini juga kita bisa buktiin Kalau yang sebelum fitting itu bagaimana Dan setelah fitting itu bagaimana Jadi kalau kalian ngambil paket nanti bikefitting beserta pedal analyzer Di kondisi sepeda awal tuh akan di copy dan di implementasiin kesini Kalian coba sebelumnya setelah kalian bikefitting di copy lagi Di implementasiin ke pedal analyzer dan kalian bisa lihat Itu bedanya kayak gimana Gitu loh Ya jadi Kalau kalian ada yang mau coba Bisa Kecali bikefitting janjian sekalian bikefitting Juga kalian disini bisa sekalian test saddle juga Jadi kalian kalau mau beli saddle Itu bisa pilih-pilih dulu Atau coba-coba dulu Tapi secara statis Yaitu di trainer Kalian bawa sepeda kalian di trainer Atau disini Yang pasti kalau beli saddle Itu find the right position dulu Baru find the right saddle Jangan cari saddle-nya dulu Baru right position Nanti buang-buang uang Kadang-kadang ternyata saddle-nya perlu yang panjang Perlu yang pendek Perlu yang tebal Perlu yang tipis Nanti yang profilnya Macem-macem lah kebutuhannya Ya Saksikan terus videonya Di Charlie Bike Channel Saksikan terus videonya 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 selamat menikmati 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 makanya kita berusaha gimana supaya powernya harus lebih masuk terutama di titik-titik yang paling panjang ini nah makanya dilakukan pedal analyzer yang kedua itu setelah kita adjust cleat fitting nya untuk yang slide kedua ini setelah cleat fitting nya kita ubah posisinya kita ubah ya kita lihat level berasanya ini jelasnya lagi kayaknya lagi gak terlalu fokus jelasnya jelek 55-45 lalu kurang lebih mirip juga hasil yang report kedua powernya di 96-515 nah cuman fokusnya di cleat yang ketiga ya cleatnya udah mendekati tuh setelah di adjust cleat fitting nya lebih mendekati tuh lebih mendekati ke arah yang powernya paling banyak nah udah gitu kita coba iseng kita eksperimen gimana sih kalo slide pose nya kita naikin 2 cm itu pengaruhnya apa ternyata pengaruhnya lumayan cukup besar yaitu left light balance nya jadi kacau disini keliatan banget right saya 58 dan kirinya 42 jadi kasarnya biasanya pakai kaki kanan lah gitu dan total 3D effective ratio nya cuman 35% turun juga gitu bisa dilihat ya tuh kacau tuh yang kaki kanan maximum force nya kelihatan di 108 derajat tapi yang kiri cuman 150 bisa lihat yang kaki kanan juga bekerja jauh lebih capek dibanding kaki kiri dan kaki kirinya agak nambang di grafik hijau bisa kelihatan ya turun banyak tuh kita lihat yang kirinya 76 24% yang kanannya 83 17% untuk effective force sama break force nya pada analisis yang keempat itu kita tes seat pose nya lebih turun 2 cm nah disini juga kelihatan left light balance nya langsung kacau 58 42 namun RPM nya jauh lebih gampang ini 115 nih ketika di record jadi begitu seat pose turun tuh dapet RPM tuh lebih gampang efektifnya kurang lebih mirip 36% turun juga dibandingin seat pose yang pas ya lalu derajatnya gak begitu banyak pengaruh derajat maximum force nya lalu di slide kedua juga kelihatan efektif rasionya beda kiri kanannya makanya left light balance nya juga kurang ini kurang bagus sama yang grafiknya juga bisa lihat di angle yang di angle kaki kiri di 150 sampai 180 derajat juga ngambang ya jadi bener-bener ditonjolinnya bener-bener kaki kanan karena saya memang kaki kanannya dominan gitu mungkin kalau yang kiri dominan juga hasilnya kebalik gitu tetap dominan yang kiri lalu bisa lihat juga ya ini efektif rasionya sama breaking force nya untuk daya lajunya kiri 7723 dibanding kanan 8317 lalu power distribution nya yang sebelah kiri juga agak tersebar gak seperti yang kanan lebih merata jadi dari hasil-hasil sederhana ini bener-bener kemarin cari cepet nyobain cari cepet saya juga belum bener-bener 100% cobain lagi yang lebih mendalam cuman dari percobaan singkat ini kelihatan banget untuk dapat efektif rasio yang bagus itu dan juga left-light balance yang bagus itu bener-bener tinggi seat post nya tuh harus sesuai dan bukan cuman tinggi seat post tapi maju mundur saddle juga istilahnya kini forward foot nya harus bagus dari situ baru kita bisa build bersepeda pedaling teknik yang bagus jadi tanpa 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 pengukuran lah ya tanpa bike fitting itu akan lebih sulit dapat pedal dapat pedaling teknik dapat pedaling nya yang yang efisien yang bagus bisa aja tanpa tanpa bike fitting kalau kebetulan bisa atau orangnya bener-bener sensitif banget bisa dari 100 orang yang saya bike fitting mungkin ada satu yang ternyata ukurannya udah bener dan yang kejadian tuh sekitar 3 kali begitu bike fitting saya lihat wah ternyata udah bagus semua dan saya tanya orangnya kalian udah pernah bike fitting belum pernah terus setting ini gimana kebetulan aja sih katanya dipasang udah dipasang langsung cobain enak yaudah jadi memang tanpa bike fitting tapi kebetulan gitu loh jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada sesuatu yang menghambat ya kadang-kadang ada kan udah latihan rajin ganti segala macem udah rajin eh tapi kok gini-gini aja setelah bike fitting ternyata performenya meningkat nah mungkin masalah ini bisa menjelaskan sih dari sini secara apa secara data itu bisa menjelaskan why kenapa gitu mungkin karena kalian duduknya tidak di drive position jadi problem-problem ini muncul jadi buat temen-temen yang mau bike fitting tunggu apa lagi dengan pedal analisa terbaru kita kita jamin performa kalian akan naik dari sebelumnya ya jangan lupa subscribe komen dan share jika video ini kalian suka dan untuk yang mau janjian bike fitting bisa DM kami di IG oke sampai ketemu di video kami berikutnya bye 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 bye